Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengurus DPD Partai Amanat Nasional dan seluruh teman-teman Bacaleg akan melakukan proses pelepasan atribut Partai Amanat Nasional dan melalui momentum ini mengembalikan kepada Azrul Ketua dan Pakai Tua Wilayah. Seluruh atribut Partai Amanat Nasional, dengan ini kami serahkan dan kami kembalikan kepada pengurus DPD Partai Amanat Nasional. Oh, teman-teman sama dia. Pemunduran diri dari teman-teman Bacaleg, DPD Partai Amanat Nasional dan Kepulauan Aru ini, ini murni akibat penunjukan setiap. Kolin Lembui sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional dan Kepulauan Aru oleh Ibu Widya Pratwil Murad. Jadi tanpa melihat anggaran dasar dalam arah rumah tangga bahwa kolin ini minimal harus menetap di tempat tinggal. Dia kan tinggal di Ambon. KTP-nya juga KTP Tarake. Kemudian tidak pernah menjadi pengurus JPW maupun pengurus DPD. KTP-nya juga KTP Tarake. Jangan bernihan sejap. KTP Tarake .